Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 karena ini pengalaman pertamanya izinnya Abang Rian menikahkan anak seperti itu ya seperti itulah ya tadi yang terjadi kira-kira di dalam ya ya tentu saja karena izin menikah sudah dilakukan kemarin ya pada saat pengajian jadi hari ini memang prosesnya sudah tinggal akar nikah saja tapi tentulah yang namanya akar nikah karena tentu saja masih menetaskan air mata semuanya serba cepat teman-teman sekalian dulu waktu papa masih ada, papa kan meninggal 5 bulan yang lalu waktu papa masih ada kami masih bertanya-tanya siapa ya judulnya Ria? papa pun mengatakan begini, papa merasa sangat bersalah sama Ria karena harusnya papa yang mendapatkan Ria, papa yang menjaga Ria karena bau timbas ini sibuk, sudah punya keluarga masing-masing papa tinggal di Batam, sehingga kalau terjadi apa-apa sama Ria sebenarnya papa yang paling bersalah kalau Ria misalnya salah buat sesuatu, papa lah yang paling bersalah papa mengatakan begitu, kata papa oleh karena itu perlu adanya orang yang menjaga dan membimbing Ria itu sebabnya papa memberikan pesan kepada saya dan Ria untuk mencarikan juga kepada abang Ria untuk mencarikan jodohnya Ria pada Allah sampai papa berpulang kita masih belum mendapatkan jodohnya Ria satu bulan setelah papa berpulang baru datang ke Abang Rian bertemu dengan keluarga kami jadi prosesnya cepat sekali ya apalian itu datang ke kita itu bulan Juli kalau gak salah ya Juli, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, April kan bulan kemudian sudah meningkat masyarakat jadi kalau jodoh itu cepat dan berpulang sekali tadi kan Ritis menangis waktu akad nikah ya iya pasti ya mungkin apakah karena mungkin sempat bercerita gak kepada Mbak Oki sendiri entah misalnya tadi Ritis waktu akad nikah itu apa-apa atau apa-apa ada dua tahun tiga tahun lalu udah pengen nikah gitu cuman memang ya kalau belum jodoh kan agak susah dalam pencarian berjuang dalam pencarian seperti itu jadi dia bahagia karena Allah kirimkan dengan begitu mudah begitu lancar Rian dalam kehidupan Ritis satu sisi dia pasti sedih karena pastinya dia ingin ada ayahnya ya tapi ya ya alhamdulillah lah apapun itu sudah menjadi kekentuan dan kekentuan Allah tapi yang jelas kami bahagia sekali Papa datang kepada Ria dalam mimpi kepada Sindik dalam mimpi kepada Ibu dalam mimpi dan semuanya saya belum didatang oleh Papa saya dalam mimpi tapi semua mengatakan Papa tersenyum sambil membaikan tangan ya mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa Papa bahagia dengan apa yang terjadi pada Ritis pada hari ini oh banyak yang Panglim juga ngeliat Ritis cantik banget tadi apa kan Mbak? auranya kuat iya lagi cantik ya hari ini ya lutut semua Panglim gak Risis iya dia cantik banget hari ini bajunya, baju Adat Kupalemba juga bagus sekali gitu jadi kita juga ngeliatnya cantik yah enggak tampil Mobilnya ganteng yah you jadi masya Allah ya udah jadi rato dan raja lah hari ini besok minta resepsi dimana? resepsi jam después resepsi jam זus siam di bidang yang sama ke tempat yang sama Makanya sekarang lagi dekor lagi untuk resepsi besok Dan besok semua temen-temennya Rijis Konsepnya apa? Besok itu konsepnya internasional ya Lebih ke prinses, ke prins, raja, dan peratur pangeran Adat selalu harus ada Jadi memang Rian dan Rijis ini kan semuanya konsepnya Rian dan Rijis ya Mereka memang tidak ingin melupakan adat Adat harus selalu ada dalam setiap prosesi mereka Bersama besok ada adat sedikit Kemudian seledihnya mereka mau sebagai putri Dan seorang pangeran Seperti itu Dan besok dihadiri oleh anak-anak muda semuanya Acaranya anak-anak muda, acara seru-seruan Semuanya khusus temen-temennya Rijis dan temen-temennya Adat apa? Tarian-tarian Nanti ditanyakan ya Kita kurang tahu adat apa Oke, aman Terima kasih untuk teman-teman semua Masya Allah, kami wakili keluarga mengucapkan terima kasih tidak terhingga Sudah membersamai keluarga kami dari awal sampai sekarang Dan besok lagi insya Allah resepsinya Rijis Kami daripada keluarga meminta doa Agar Rijis dan Riannya sehat Supaya besok resepsi bisa fit Dan bisa berbahagia Dan terkait keluarga yang diberkati oleh Allah SWT Terima kasih temen-temen semua Assalamualaikum 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 Terima kasih Maaf ya semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih